Hai Andika, guys disini Di video kali ini sepertinya kita akan membuat video yang agak kontroversial Karena mungkin akan ada beberapa brand yang gak terlalu suka dengan video ini Karena nama segmen di video ini adalah Perang Laptop Tapi sebenarnya bukan Perang Laptop juga sih Karena nanti fokusnya akan tertuju ke Perang Processor Jadi di video kali ini kita akan membandingkan Lenovo C340 yang menggunakan Ryzen 5 3500U Dengan Lenovo C340 juga yang menggunakan Intel Core i5 generasi ke 10 1210U Yang sama-sama rating TDP-nya 15W dengan 4 core 8 thread Dan disini saya sudah ada datanya yang kita review kemarin Yaitu Lenovo C340 Ryzen 5 Dan juga Lenovo C340 yang Core i5 yang ada di depan saya ini Nah sebenarnya kemarin itu saya cuma pengen bikin konten perbandingan prosesor Tapi setelah, karena di DQE itu kan saya bikin kayak semacam SOP ya SOP kalau misalkan review laptop itu seperti ini Dan biasanya Tomo yang mengisi ini untuk SOP-nya Untuk hasil-hasil tesnya berapa Kemudian ya pokoknya benchmark lah Nah sebenarnya fokusnya mau ke prosesor, perbandingan prosesor Cuman ketika saya membaca SOP atau benchmark Hasil benchmark-nya dari Lenovo C340 Core i5 ini Kok gini ya? Karena biasanya kan, biasanya brand itu kalau misalkan yang pakai Intel Itu pasti ada part yang lebih bagus dibandingkan dengan AMD Tapi untuk yang Lenovo C340 ini menarik Kenapa? Karena yang Lenovo Ryzen 5 Yang C340 Ryzen 5 3500U kemarin Untuk panel ID-nya itu menggunakan panel CMN14D4 dari Cime Dengan panel IPS Nah untuk yang Intel Core i5 yang harganya lebih mahal Sekitar 11 jutaan Itu pakai panel CMN14E5 Dimana itu adalah panel Cime juga Tapi dia pakai TN Dengan 220 nits Kalau misalkan yang CMN14D4 itu 250 nits Intinya, kalau misalkan yang Ryzen 5 itu IPS Tapi yang Intel malah TN Jadi sekarang sama Lenovo kayaknya dibalik Kemudian untuk SSD-nya juga menarik Jadi SSD-nya yang Ryzen 5 3500U itu Speed-nya adalah 3467 dan untuk write-nya 1877 Sementara untuk yang C340 Core i7 2882 dengan speed write-nya 1574 Jadi lebih kencang yang Ryzen 5 3500U Nah disini saya pengen minta bantuan kalian Karena saya juga penasaran Kalau misalkan kalian punya Lenovo C340 Baik yang Ryzen atau yang Core i5 generasi ke-10 Kalian bisa tes speed SSD-nya melalui CrystalDismark Kemudian kalian tulis di kolom komentar Punya kalian itu berapa sih? Apakah unit yang saya review kemarin? Yang Ryzen 5 itu memang terlalu kenceng? Atau memang yang Intel ini? Ya pokoknya kalian komen lah Kemudian yang menarik Hal berikut menarik lainnya ya Adalah di tes prosesor Yang nanti akan kita jelaskan Tapi kalau misalkan kalian mau cari berbandingan Apa bedanya yang Ryzen 5 Dan juga Intel Core i5 dari Lenovo C340 Convertible 2-in-1 ini Nah ini kebetulan saya memilih yang warna biru ya Karena kita review kemarin yang warna silver Jadi kalau misalkan untuk desain Kemudian port I.O Konektivitas semuanya masih sama Dengan tombol powernya ada di kanan Kemudian keyboardnya udah backlit Frame layarnya masih tebal Dan kemarin ada yang bilang Bang kalau misalkan review touchscreen itu Tolong dong itunya Untuk starternya ketika touchscreen itu enak apa enggak Dan enggak ada masalah sih ya Kalau misalnya untuk touchscreennya itu enggak ada delay Dan dia juga responsif banget Padahal ini yang panel TN Untuk yang kemarin laptopnya udah enggak ada Udah saya setorkan ke toko Jadi kita pakenya ini yang pakai Core i7 Eh Core i5 Intel Generasi ke-10 Dan ini aman sih Enggak delay Nanti juga kalian akan lihat footage-nya Jadi untuk masalah desain Dan saya enggak akan bahas lagi Kalian bisa cek di video yang Lenovo C340 Resen 5 kemarin Sekarang kita fokus pertama ke 3DMark Menggunakan driver Skydiver ya Nah untuk Lenovo C340 yang Resen 5 3500U Mendapatkan skor 7762 Sementara untuk yang Lenovo C340 Core i5-1021U Itu mendapatkan skor yang lebih rendah Dengan 7393 Kemudian untuk pengujian Menggunakan Sensebench R15 Yang menarik Resen 5 3500U ini lebih kenceng ya Dengan skor Karena kita pakai 3 mode Kalau di DKID itu kita standarnya pakai 3 mode Jadi benchmark menggunakan mode best performance Dengan laptop kondisi di charge Yang kedua mode best performance juga Tapi laptopnya kita jabut atau tidak kondisi di charge Dan yang ketiga adalah mode better performance Dan skornya untuk Resen 5 3500U Running pertamanya itu di angka 600 Jadi 640, 639, 635 Dan gak ada yang di bawah 630 Sementara untuk yang Lenovo C340 Core i5 generasi ke 10 Itu running pertamanya gak ada 600 Jadi ada 588, 598, 529 Pokoknya gak ada 600 Kemudian di mode best performance Tapi tidak di charge Lebih tinggi versi Intel Dengan running pertamanya 598 Running kedua 554 Oh sama sih Sama dengan Resen 5 3500U Skornya sama Nah kalau misalkan mode better performance Ini versi Intel 303 Running pertama Running kedua 304 Running ketiga 302 Tapi yang unik guys Kalau misalkan kita compare Sekarang kita gak pakai benchmark Cinebench lah Orang beli laptop itu buat apa Gak mungkin tiap hari buka Cinebench kan Gak mungkin Kecuali untuk reviewer karena untuk tes benchmark Nah kita menggunakan software Adobe Premiere Pro Dan juga template yang memang khusus kita gunakan Untuk rendering benchmark di DKID Untuk Lenovo C340 Resen 5 Itu lebih lambat ya Dengan 2 menit 2 detik Untuk render template yang khusus kita gunakan Sementara untuk Lenovo C340 Core i5 Generasi ke 10 Meskipun skor Sensebench R15 nya Di ketiga mode itu lebih rendah Ketimbang Resen 5 3500U Tapi untuk ketika Premiere Pro itu lebih cepat Dengan durasi waktu 1 menit 46 detik Kemudian untuk tes gaming Kalau misalkan tes gaming sebenarnya Kalau misalkan di compare Ini gak terlalu Apple to Apple sih ya Karena kalau misalkan Resen 5 3500U Itu kan masih pakai IGP Dengan Vega 8 Sementara untuk yang Intel Core i5 generasi ke 10 ini Udah punya discrete graphic card Dengan MX230 2GB Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini saya gak mau memilihkan mana yang lebih baik karena kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa tulis di kolom komentar kalian jurinya saya dikasih Trabudi and see you on the next video bye 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 sub indo by broth3rmax